Dalam kadar yang terukur Itu kan Like kebetulan ya kan menen gitu ya Jadi kalau ada yang mengatakan itu sebagai kebetulan itu Kebangetan Nah sehingga muncullah dalam bentuk air Dan kemudian menetap di planet bumi Oke ya Ini bener-bener Allahu Akbar Allahu Akbar Ini gak bisa ini hanya orang-orang yang bebal saja Yang kemudian mengatakan ini kebetulan Gitu ya Terima kasih telah menonton Nah Ini ada video yang menceritakan tentang Bahwa tubuh manusia itu tersusun dari sel-sel itu Dan sel itu jenisnya macam-macam Ada 200 jenis sel dalam tubuh kita itu Ya 200 jenis sel itu Sel darah, sel tulang, sel kulit, sel saraf, sel jantung, sel liver, sel Itu beda-beda Ya Kita ini dari apa? Ya dari sel itu, kumpulan sel itu Nah ini masa terjadi kebetulan Bisa membentuk kepala, bisa membentuk tangan, bisa terbentuk otak, bisa terbentuk Gitu ya Tidak mungkin ini sebuah kebetulan Ya jadi ini kalau lagi diskusi sama yang atheist gitu ya Atau yang sekuler itu jadi seru gitu ya Karena sama-sama bicara ilmu, science Tetapi satunya berbasis pada kebetulan Satunya lagi berbasis pada ada yang menciptakan Jadi ini kalau ditelusuri sangat menarik Bahwa setiap sel ini ternyata adalah makhluk hidup yang punya perintah Di dalam inti selnya itu Terdiri dari kira-kira 100 triliun sel Nah semuanya itu memiliki peran sendiri-sendiri Kalau perannya itu meleset maka terjadilah penyakit Selnya tiba-tiba balelo Terus membelah jadi 2, jadi 5, jadi gitu ya Jadi banyak, oh jadi kanker Itu ada yang mengendalikan, ada perintahnya Ini mulai dari awal ya pembelahan dan seterusnya Nah ini 500 quadrillion reaksi kimia Quadrillion itu 100 triliun 1000 triliun sorry 500 ribu triliun reaksi kimia terjadi dalam tubuh kita Yang masuk kebetulan Masih ada yang mengendalikan ya Itu satu kisah yang menarik yang tersendiri gitu ya Oke saya tidak pertanjang disini Tapi saya cuma ingin menunjukkan bahwa Ini bisa digunakan untuk menelusuri Sejarah masa lalu saya ini siapa Anda siapa ya Dan posisi Adam nanti ada dimana Jadi poin satu Science itu sekarang masih on the way Masih OTW Untuk bisa memahami Sebetulnya kehidupan ini dimulai dari mana ya Tetapi tanda-tandanya adalah Menunjuk kepada mengerucut Karena saya hasil dari bapak ibu saya Bapak ibu saya dari bapak ibunya itu terus mengerucut Sehingga mestinya ketemu Satu ujung dari sebuah piramid Yang menurunkan semua ini Menurunkan semua makhluk yang homo sapiens ini Dan kalau di dalam Islam Maka itu disebut sebagai Adam Tetapi apakah Adam itu manusia pertama? Nah gitu kan pertanyaannya Nah nanti kita jawab secara dalil ya Jadi secara science Science itu ternyata Mengarah kepada mengerucut Semakin sederhana ke masa lalu Manusia ketemu di satu titik Dan kemudian dilanjutkan ke makhluk-makhluk Yang lebih sederhana Binatang, tumbuhan, terus bakteri Makhluk bersel satu yang usianya Milyaran tahun yang lalu Gitu ya kurang lebih ya Gambaran tentang munculnya kehidupan Oke sekarang kita merekonstruksi Asal-usul manusia menurut Al-Quran Seperti apa? Kan gak mantep tuh Kalau gak ada dalilnya Itu kan gak mantep Itu kan ceritanya Ilmuwan barat yang sekuler Misalnya begitu ya Boleh saja Tapi kalau Quran yang bicara Kita jadi wah mantep gitu Gitu ya kurang lebih ya Gambaran tentang munculnya kehidupan Oke sekarang kita merekonstruksi Asal-usul manusia menurut Al-Quran Seperti apa? Kan gak mantep tuh Kalau gak ada dalilnya Itu kan gak mantep Itu kan ceritanya Ilmuwan barat yang sekuler Misalnya begitu ya Boleh saja Tapi kalau Quran yang bicara Kita jadi wah mantep Oke kita mulai dari ayat ini Ini ada di dalam surat Al-A'raf Ayat 25 Allah berfirman Di bumi itu kalian hidup Di bumi itu kalian mati Dan dari bumi itu pula Kalian akan dibangkitkan Ini menarik ini ayat ini Konsekuensinya panjang sekali Ternyata Panggung kehidupan kita itu bumi Bukan planet Mars Bukan planet Mars Bukan Jupiter Banget Bukan Bukan Di bumi Allah berfirman di bumi itu kalian Dihidupkan Karena itu bahan dasarnya Tanah-tanah bumi Bukan tanah planet Mars Beda loh Kandungannya Mars Dengan Jupiter Dengan bintang-bintang Dengan di bumi ini beda Beda kandungannya Jadi dibuat dari tanah bumi Dihidupkan di bumi Nanti mati juga di bumi Kemudian dibangkitkan Bahkan dari bumi itu Padahal Artinya Nah akhirat Akhirat bisa terjadi di bumi Akhirat itu di bumi Itu kan konsekuensi yang Ya dari ayat ini Pemahaman ayat ini Gitu Jadi kalau kita membahas Secara logis Rasional itu Itu akan ketemu mata rantainya Ini akan membawa konsekuensi ini Ini akan membawa konsekuensi ini Gitu ya Sehingga ceritanya itu Jadi runtut nanti Ketika kita benar Meletakkan posisi ayatnya Kalau kebalik-balik ya Jadi kacau ya Maka saya menulis sebuah buku judulnya Memahami Al-Quran Dengan metode puzzle Gambar gajah Dipotong jadi 20 Diacak-acak Terus Anda disuruh nebak Ini gambar apa Kalau Anda cuma ambil sepotong Yang gak ketemu Itu gambar gajah Atau gambar opo Gak jelas Ambil separuhnya Sepuluh potong Ditotong Jadi gak ketemu gambarnya Ambil 20 Kalau notonya gak benar Ya gak ketemu gambarnya Gitu ya Harus komprehensif dan holistik Nah komprehensif dan holistik Jadi ngikuti kajian saya Komprehensif dan holistik Holistik itu utuh Komprehensif itu dari semua Sisi Lengkap Lengkap Itu kalau ditata dengan benar Barulah kelihatan gambarnya Jangan ekor ketuker dengan belale Gitu ya Kaki dengan telinga Dengan nakit Oke Ini poin yang pertama Dalam surat Al-A'raf Ayat 25 Bahwa panggung drama Kehidupan manusia Itu ada di planet bumi Bukan di lain-lain Nah Allah menghidupkan bumi itu Dengan air Kalau gak ada air Gak ada kehidupan Jadi sekarang ini Para ahli Astronomi Astrobiologi Itu sedang melacak Ada gak ya kehidupan Di luar angkasa Yang dicek pertama apa Air Ada airnya gak Kalau gak ada air Lewat Pasti gak ada kehidupan Di sana Nah itu diceritakan Dalam surat Fusilat Ayat 39 Dan sebagian dari Tanda-tanda Eksistensi Allah Bahwa kamu melihat Bumi itu Dulunya kering Tandus Dulunya panas Bahkan Tidak ada airnya Maka apabila kami Turunkan air Di atasnya Niscaya Ia akan bergerak Dan subur Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya Tentu dapat menghidupkan Yang mati Sesungguhnya Dia maha berkuasa Atas segala sesuatu Jadi poinnya adalah Bahwa tanah yang kering Yang tandus Itu kalau Diberi air Itu akan Bisa menjadi Prasarat munculnya Kehidupan Nah dari mana air itu Nah itu menarik Al-Quran bercerita Ternyata air itu Dikirim dari luar angkasa Jadi Air itu tidak Diciptakan Di bumi ini Diciptakan Di luar angkasa Kenapa Karena Kalau kita bicara Apa namanya Kimia nih ya Air itu kan H2O H2 Hnya 2 Hidrogennya 2 Hnya oksigenya 1 Gandengan Jadi lah H2O Jadinya air Nah itu kalau Anda Anda Apa namanya Mereaksikan Antara hidrogen Dengan oksigen Itu akan memunculkan, membutuhkan panas Atau memunculkan panas yang besar Misalnya gini, Anda lihat pada roket Roket itu kan bahan bakarnya Oksigen cair dan hidrogen cair Disemprotkan ini, dipadukan, menghasilkan apa? Semburan panas yang luar biasa Sehingga mendorong si roketnya ini ke angkasa Anda bayangkan jumlah air di muka bumi ini berapa? Kalau itu diciptakan di bumi ini Buminya yang bakar, yang hancur Nah Allah menciptakan itu di luar angkasa yang sangat dingin Jadi di luar angkasa itu hampir 0 derajat Membeku itu 0 derajat Kelvin, minus 273 derajat hampir mendekati itu Sangat dingin sehingga kalau ada energi yang besar Matahari gak masalah di luar angkasa Tapi jaraknya kita dengan matahari jauh sekali 150 juta kilometer Kalau terlalu dekat gitu ya hancur kita Jadi misalnya nih, ada yang bercerita Nanti kiamat itu matahari di dekat kita Itu gak make sense Terus keringetnya di laut Itu gak make sense Secara ilmiah itu tidak make sense Nah itu harus diklarifikasi Jadi kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ini Dan kami turunkan air dari langit Menurut suatu ukuran Allah menurunkannya sesuai kadarnya Kakean yoga tadi Kekurangan, kekurangan juga gak jadi Kehidupan di muka bumi ini Ada air di planet-planet tertentu Di Mars juga ada kandungan air sedikit Tapi gak cukup Terus di bumi ini dicukupkan Dan yang menarik ini Lalu kami jadikan air itu menetap Di bumi Dan ini menguap Kemudian lenyap ke luar angkasa Gak ada kehidupan di muka bumi ini Sama Allah ditrep ya Ditrep itu di jebak dengan atmosfer Sehingga dia menguap Nanti jadi awan disitu Turun lagi Menguap jadi awan Turun lagi Terus didistribusikan sama Allah Kono-kono Singtandus Kono Dikasih Kono Igu kono Sholat istisqa Itu jaluk banyu Kono Kono Gitu Dibagi sama Allah Sumber-sumbernya disana Ada danau Ada oasis Ada lewat sungai Bawah tanah Dan seterusnya Itu banyak sekali Cerita di dalam Al-Quran Poin pentingnya adalah Allah mengirimi Bumi ini air Dari luar angkasa Dijadikan menetap di bumi Dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa Untuk menghilangkannya Gampang banget Mau dijadikan bumi ini Kemudian layu Tidak ada air Gampang banget Cuma dibuka Atmosfernya Ini airnya menguap Kepanasan oleh matahari Hilang Habis Jadi air dikirim Dari luar angkasa Nah kalau digambarkan Kurang lebih Beginilah Dulu ketika masih Awal-awal bumi Itu banyak dapat Kiriman bebatuan Dari luar angkasa Yang mengandung air Ini Mengandung air Jadi Apa Semacam begini Jadi Dalam bentuk padatan Ya S gitu ya Wah dia Berdatangan ke Planet bumi Kayak begini Dalam kadar yang terukur Itu kan Lai kebetulan Ya kan menen Gitu ya Jadi kalau ada yang mengatakan Sebagai kebetulan Itu Kebangetan Nah sehingga Muncul lah Dalam bentuk air Dan kemudian menetap Di planet bumi Oke ya Ini bener-bener Allahu Akbar Allahu Akbar Ini gak bisa ini Hanya orang-orang Yang bebal saja Yang kemudian Mengatakan ini Kebetulan Gitu ya Jadi memang Kadang-kadang Kepinteran dengan Keimanan itu Disitu Ada barriernya Ada Apa namanya Barrier itu Hijabnya Orang pinter Tetap kadang-kadang Gak beriman Nah semua Yang hidup Itu diciptakan Dari air Ini Allah yang Mengatakan ini Dan apakah Orang-orang kafir Itu tidak mengetahui Bahwasannya Langit dan bumi Itu keduanya Dahulu Adalah Sesuatu yang Padu Kemudian kami Pisahkan Antara Keduanya Dan kami Jadikan Dari air Segala Sesuatu Yang hidup Maka Mengapa Mereka Tidak juga Beriman Kenapa Tidak juga Beriman Ini Surat Al-Anbiya 30 Nah itu Cerita tentang Dulu Langit dan bumi Itu Padu Kemudian Dipisahkan Nah di kalimat Berikutnya Kemudian Dan kami Jadikan Dan dari air Segala yang hidup Itu Dari air Itu bisa Bermakna Tubuh kita Ini memang Dominan air Jadi Manusia dewasa Kira-kira 70-an Persen air Anak-anak 80-an Persen air Bayi Sekitar Semakin tinggi Di dalam rahim 90-an Persen air Sperma Dan Ofum 94-95 Persen air Jadi Kadar air Kita memang Dominan Maka Tanpa air Tidak bisa Ada kehidupan Itu Pemahaman Pertama Pemahaman kedua Itu Pemahaman yang pertama Pemahaman yang kedua Ternyata kehidupan Di planet bumi Ini terbukti Dari segi fosil Tadi Dimulai Dari Perairan Ya Kehidupan dimulai Dari perairan Dan kemudian Baru bergeser Ke daratan Oke Nah bukan Hanya Makhluk hidup Ini lebih Spesifik lagi Dikatakan semua hewan Diciptakan dari air Kalau tadi Semua Makhluk hidup Ini lebih khusus lagi Semua hewan Diciptakan dari air Dan Allah telah menciptakan Setiap jenis hewan Dari air Maka sebagian dari hewan itu Ada yang berjalan Di atas perutnya Seperti ular Berjalan di atas perutnya Sebagian berjalan Dengan dua kaki Sebagian lagi Berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan Apa yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Surat Nur Ayat 45 Ini yang tadi Di dalam Rekonstruksi fosil Ya diketahui Dari Dari lautan Kedaratan Ya Amfibi Gitu ya Amfibi Maka reptil Itu adalah Peralihan Jadi dari amfibi Kemudian ke reptil Reptil itu ada yang berjalan Dengan perutnya Dengan kakinya Dua empat Dan seterusnya Semua hewan Dari air Nah Lebih spesifik lagi Bukan cuma Makhluk hidup Dan hewan Tapi manusia Itu juga yang diciptakan Dari air Dan dia lah yang menciptakan Manusia dari air Lalu dia jadikan Manusia itu Punya keturunan Dan kekerabatan Dan adalah Tuhanmu Maha kuasa Surat Al-Furqan Ayat 54 Nah Al-Bashar Nah Al-Bashar ini Adalah salah satu Sebutan manusia Dalam Al-Quran Ada dua istilah Al-Bashar Sama Al-Insan Jadi kalau Allah Menyebut Al-Bashar Maka itu adalah Seluruh jenis manusia Spesies manusia Baik yang masih purba Maupun yang sudah modern Itu disebut Al-Bashar Nah Al-Bashar Yang modern Itu disebut Al-Insan Peradabannya sudah lebih tinggi Ya intelektualitasnya Volume otaknya Dan sebagainya Yang tadi kita bahas itu Dikatakan disini Semua manusia Itu diciptakan dari air Jadi ternyata memang Makhluk hidup Hewan Tumbuhan Manusia Itu ya semuanya Dominan Ya air Nah kemudian menariknya Dalam berbagai ayat Diceritakan Bukan cuma air Tapi juga Dicampur tanah Dari bumi itu Kami menciptakan kalian Ya Dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kalian Dan darinya Kami akan mengeluarkan kamu Semua pada kali yang lain Ya surat Toha Ayat 55 Minha Minha Kholaknakum Wafiha Nua'idhukum Wa minha Nuhrijukum Tarotan Ukhrum Dari bumi itu Dari bumi itulah Kami menciptakan Kalian Jadi jelas Tanahnya Tanah bumi Bukan tanah yang lain-lain Dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kalian Diure lagi nanti Baik dibakar Maupun ditanam Maupun diapapun Yaitu kembali jadi zat-zat Biokimiawi Dan darinya Kami akan mengeluarkan kamu sekalian Pada waktu yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton